Ibrahim atau Abraham itu melahirkan anak Ismail dan Ishak. Ismailnya muslim, Ishaknya ke Nasrani, ke Kristen. Polisi lagi tembak-tembakan jalan sabang, semua, semua numpuk disitu, sampai liat. Yang mana gitu? Ada yang jual nasi goreng? Iya, saya bahkan pernah jadi ketua maulid nabi, bahkan. Setelah tadi sampai bahkan disebutin ngamalin apa yang dicontohnya Rasulullah juga, masa iya nggak ada ketertarikan gitu untuk ke dalam Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Sobat Kui. Kemarin kita sudah ngebahas tentang musrik. Iya kan, dan tetap bintang tamu, bukan bintang tamu sih, tetap sahabat ngobrol ada Ustadz Dennis Lim. Pak Ustadz, ada nama mandarin ya? Lin Chin Fu. Bu! Fu-fu duit. Fu dari kata Sing Fu, ya blessing. Blessing ya? Kalau saya, Wang Si Siung, Raja Besar Gagak Perkasa. Meleset Pak Ustadz. Soalnya saya main film, banyakan jadi bencong. Gagak perkasanya hilang. Ngonek semua. Nah, tapi kan sekarang hari ini kita ada pembahasan baru. Tapi sebelum kita ngebahas ini, kita pingin teman-teman sobat-sobatku itu nonton dulu video ini. Silahkan. Menurut saya setuju untuk beberapa agama tertentu ya. Kayaknya kalau untuk agama muslim sebagai mayoritas kayaknya nggak begitu sulit. Cuman kalau mungkin agama seperti Nasrani, Konghucu, Buddha, dan lain sebagainya seperti agak cukup sulit gitu ya. Karena nggak banyak didukung oleh masyarakat yang memang mayoritasnya bukan di situ untuk wilayah-wilayah tertentu. Cukup iya sebenarnya, karena kalau kita melihat dari proporsinya, itu tentu sangat berjauh berbeda antara satu dengan lainnya. Tidak setuju ya, harusnya setahu saya pendirian rumah ibadah itu harusnya merata. Kecuali tergantung sih dari pemerintahnya aja kalau emang nggak bisa merata. Tidak sih, karena kan rumah ibadah udah banyak ya, jadi kayaknya nggak tersurut itu. Mungkin bagi minoritas ya, tapi bagi mayoritas Islam itu sangat mudah sekali sih. Nah, Pak Ustadz, jadi kita hari ini bahasan yang kita bahas adalah rumah ibadah. Ya kan, karena biar bagaimanapun agama di dunia ini semuanya pasti punya rumah untuk beribadah. Kalau muslim pasti masjid dan musola, kristen pasti gereja, atau mungkin kalau katolik ada biaranya, Hindu-Buddha pasti ada pura, Konghucu juga pasti ada kelentengnya, dan bahkan ada juga yang nyemba batu juga ada batunya gitu. Tapi kalau menurut Pak Ustadz setuju nggak sih Pak Ustadz, Pak Ustadz Dennis, manggilnya sih sebenarnya lebih cocok Titi. Ya, karena kan dia Titi itu adik. Adik laki-laki. Laki-laki, saya kan kongkung, kakek. Beliau masih muda kalau saya udah boros mukanya gitu, karena ya... Pengalamannya lebih banyak. Ya, masalahnya kalau kodenis kan udah ketemu banyak nih buat pembersih muka. Lah kita dulu masih sabun cap tangan. Yang ada tangan begini, itu bisa buat nyuci jeans, buat sampung, buat nyuci hati. Tapi kodenis setuju nggak kalau di Indonesia ini untuk pembangunan rumah ibadah itu agak sedikit sulit? Ya memang faktor kesenjangannya itu sih. Kalau misalkan lagi kayak tempat yang memang disitu merata penduduknya, yang agama masing-masing yang merata, ya memang pernah menyaksikan bahwa itu mudah juga didirikan. Walaupun memang jadi terkotak-kotak ini daerah Muslim, ini daerah yang Kristen. Tapi kalau memang yang disitu mayoritas banget Islamnya, kami memahami sih, kalau misalkan yang setiap agama, orangnya pengen kayak mengupayakan untuk kebaikan agamanya masing-masing. Makanya, tapi ternyata aturan itu di dalam syariah Alhamdulillah ada. Seperti misalkan kisah yang kami ketahui, ketika Umar bin Khattab menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin, beliau diundang ke Yerusalem untuk diberikan kunci kotanya, makanya datang sendiri untuk menandatangani. Waktunya sholat dipersilakan untuk sholat di gerejanya. Oleh Sofronius, ingat saya waktu itu. Terus, tapi ternyata beliau menolak. Takut nanti diambil, dirampas, atau dijadikan tempat ibadahnya orang Muslim. Sedangkan, di dalam tatanan struktur sosial masyarakat yang di dalam syariat, itu diizinkan untuk ada orang yang istilahnya badak. Dalam Islamnya disebutnya kafir zimi ya. Orang yang non-Muslim, yang hidup merdeka, dan diberikan kebebasan dengan membayar jizyah di situ. Sehingga itu termasuk terjamin. Gak boleh ditumpahkan darahnya, diizinkan beribadah di situ. Bahkan tempat ibadahnya juga tidak boleh dihancurkan. Bahkan kayak di Quran surat ke-6, Al-An'am ayat 108-nya, di situ Allah melarang yang artinya, kita gak boleh mencacimaki agama, peribadatan orang lain, karena nanti mereka bisa bakal tersulut untuk mencaci kita juga tanpa ada ilmu dan pengetahuan tentangnya. Jadi istilahnya, ya betul, kita pengen banget untuk jangan cari ribut. Istilahnya. Kalaupun mau di dalam Islam, ya harus tentu dengan cara-cara yang ma'ruf, yang istilahnya. Yaudah lewat pemerintah, yaudah ikutin aturannya. Toh memang ini, walaupun kita bukan daulah islamiah, tapi kan termasuknya darul islam juga. Memang negara yang mayoritasnya islam. Tapi, ya bisa dengan cara lebih baik sih harusnya. Karena mereka juga punya hak, sama-sama penduduk. Apalagi di sini, kita belum, hukum negaranya tidak menjalankan syariat islam secara sepenuhnya, sebagian negara islam. Lagian sibuk jadi kebaikan aja lah. Cakep. Itu udah paling benar. Marilah kita sibuk mencari kebaikan, dan kita impartasikan kebaikan itu kepada sekeliling kita. Nah, gitu ya. Bang Ngomol ada pengalaman mendirikan gereja gitu? Wah, belum mampu. Enggak kan, misalkan barang sama orang-orang gitu. Dengan gayaan gitu. Saya sebagai daerah, saya orang Menado Ustadz. Saya salah satu daerah paling toleran di Indonesia. Iya, iya. Saya belum pernah terkesan. Banyak bukti bahwa kami di prinsip kami di Menado bahwa kami tidak usah berantem soal agama. Khususnya Muslim dan Kristen. Karena kita lahir dari rumpun yang sama. Iya, ada orang-orangnya sama-sama. Iya, anak juga sama. Anak. Gak ada anak tiri. Semuanya anak. Karena lahir dari satu papa. Oke. Iya kan? Nah, itu kami di Menado dipahami itu, Fawcet. Jadi, Ibrahim atau Abraham itu melahirkan anak Ismail dan Ishak. Iya. Ismailnya Muslim, Ishaknya ke Nasrani, ke Kristen. Kena parus berantem. Jadi, oleh sebab itu kami di Menado toleransinya itu dijaga banget. Ini contoh nih. Kami Natalan nih Pak Ustadz. Iya. Yang ngecet gereja. Yang ngebangun mungkin pagar yang masih pakai bambu. Yang ngejaga gereja. Yang ngaturin kursi. Kadang juga teman-teman Muslim. Tanpa diminta. Iya, ngejaga. Karena kan kalau gereja nih, kalau Natal tuh. Ada kan agama Mongol itu namanya Kristen Burung Tahun. Jadi, Kristen yang munculnya setahun aja sekali gitu. 25 Desember, muh penuh gereja. Kursi cuma 700. Bisa 2000 ya masuk. Nah, itu kan pasti macet. Nah, teman-teman Muslim itu ikut menjaga untuk kelancaran lalu lintasnya. Bekerjasama. Jadi, itu. Atau, Muslim nih sekarang lagi mau berpuasa. Nah, teman-teman Kristen itu ikut membantu. Nah, itu yang mencapai. Udah mau deket lebaran. Ikut ngecat masjid, musholah terdekat. Biar kelihatan. Kalau orang-orang bilang, biar ada palya gaga. Biar kelihatan cakep gitu. Nah, itu toleransinya tuh dijaga. Kayak kemarin nih. Imlek. Kan ada cap gome. Nah, di Menado kan ritual cap gome itu dijalanin. Pak Ustadz. Ngeluarin semua yang dari kelenteng diarak gitu kan. Nah, itu yang jaga tuh Islam Kristen. Bersama teman-teman yang lain. Nah, jadi toleransi itu bener-bener dijaga. Tapi kalau seandainya apakah Bang Bungel tahu ada sulit membangun rumah ibadah? Tahu. Tetapi, bagaimana Bang tanggapannya? Sebenarnya pendekatannya ngobrol. Ngobrol. Diskusi. Iya. Jangan merasa. Jangan merasa, wah, gue lebih deket dari Tuhan. Eh, berangkat aja duluan kalau begitu. Sebenarnya kan banyak orang yang selalu bilang, wah, gue. Nah, udah. Pergilah dengan selamat. Gue masih pingin di Jakarta dulu deh. Kesuarga gue masih belum. Kita juga kalau misalkan kayak ditanya, apa sih ciri orang ngajinya udah benar? Nah, salah satu ciri utamanya adalah dia makin pengen jadi manfaat bagi orang lain. Karena kan, ya ketika akhirnya udah nurut sama Allah SWT, salah satu efeknya pasti sepaulah hidupnya berubah. Dari yang tadinya bertanya apa aku sudah bahagia, sekarang dia sudah bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Jadi sibuknya ke arah sana. Sehingga memang diwajibkan. Bahkan kayak tadi ya, ketika akhirnya Rasulullah sendiri juga pernah menghukum orang yang dia muslim, tapi berbuat zolim kepada yang dia kafir. Tapi memang nggak salah. Memang dia juga bukan kafir yang diperangi, yang memang nggak cari gara-gara. Kafir yang dijaga, dilindungi, karena dengan perjanjian damai, eh, dizolimin, dihukum. Karena Nabi kan, kalau misalkan Bang Maul juga pasti tahu mungkin pandai dengar riwayatnya. Nabi sendiri bahkan berkata, kalau aku dapati putriku sendiri yang mencuri, aku sendiri yang potong tangannya. Karena memang seadil dan setegas itu, tinggal asal tadi akidah, tadi asyik terjaga, sisanya kami amat sangat diwajibkan untuk berbuat baik. Seperti misalkan ya, izin kalau kita bahas misalkan kayak, cara toleransinya Bu Yihamka. Bu Yihamka itu termasuk yang melarang untuk mengucapkan Selamat Natal. Tapi, terkait tertutup masalah akidah, karena tadi berarti seolah-olah harus mengakui bahwa ada Tuhan selain Allah. Itu mereka tidak bisa. Kami Islam tidak bisa. Tapi, kalau masalah ngebantu, tetangga Nasrani'nya ada masalah, dia belum minta bantuan kemana-mana, Bu Yihamka datang duluan ngetok, ada yang bisa saya bantu nggak? Daripada ngucapin paling awal, paling rajin, paling jago, tapi giliran tetangga Nasrani beda agama yang minta bantuan, tiba-tiba di blok, atau pura-pura nggak dibaca. Padahal online seharian. Diwajibin banget untuk ngebantu. Nggak boleh kita jolim keadaan mereka. Tapi ya tadi, akidah-akidah, berbuat baik-berbuat baik. Justru kan karena akidah itu kita jadi pengen berbuat baik. Tapi Pak Ustadz, bagaimana nih? Kan sering terjadi di masyarakat saat pendirian rumah ibadah itu berkonflik. Ini kayak contoh berita. Ada beritanya ya? Iya, duduk perkara perolakan pembangunan gereja di Cilegon, Banten. Itu gimana Pak Ustadz? Memang masalah kesenjangan itu tadi sih. Ketika akhirnya diomongin, kan kita balik lagi, kita tuh punya amir, kita punya pemimpin, yang pemimpin itu sedang menetapkan peraturan. Maka seharusnya kalau misalkan ternyata tidak ada pelanggaran peraturan di situ, kan maka seharusnya sah-sah aja. Karena ini negara yang memang pakai aturannya sangat ya. Negara ya, aturannya negara. Kan makanya tadi dilihat dulu ini, dilihat dari sudut pandang mana. Beda cerita kan? Sedangkan padahal kalau di dalam hukum kayak tadi, berlandaskan dalil surat al-6 ayat 108 tadi, bahwa kita dilarang mencacimaki, menghina agama lain, karena takut mereka nanti bakal menghina kita. Ketika kita berbuat zolim seperti melarang mereka membuka rumah ibadah, kan nanti bisa bikin mereka juga pengen jadi bales jahat kepada kitanya. Sedangkan sehingga itu juga yang jadi turunan tafsir-tafsir yang pernah kami baca terkait ayat tersebut, bahwa di negara yang juga aturannya kayak misalnya kayak Indonesia, ya udah ada aturan, selagi ada aturannya diikuti, maka harusnya boleh-boleh saja. Dan kita nunjukin kebaikannya, ya dengan cara kebaikan yang lain, bukan dengan akhirnya melarang mereka beribadah yang sampai jadi kezoliman, atau sampai jadi nauntubilah pertumpahan darah. Dan kita tahu ternyata contoh di dalam Islamnya, seperti yang tadi sudah dibahas. Maka mudah-mudahan sih gak ada lagi ya yang kayak gitu-gitu. Tapi justru itu ya Mongolia selalu bilang, sebenarnya pendekatan dulu yang dilakukan. Ngobrol dulu, karena semuanya nih prinsip kita orang Indonesia kan makan gak makan, asal ngumpul. Ngumpul aja dulu. Kayak kita di Menado, ada kumpulan para pendeta, para ustad, main domino barang-barang sambil makan kacang, pakai pisang, ngobrol-ngobrol. Di situlah mereka bisa menemukan solusi yang mungkin ada daerah yang mengalami hal itu. Nah kalau yang kedua itu kan, kulonubunnya kali ya, ya kalau kita ingin bangun sebuah rumah ibadah gitu, kayak kita gereja, ya kita kan udah ada aturan di Kementerian Agama, bahwa harus sepersekian banyak, jarak dari masjid atau musolat terdekat dengan gereja, gak boleh terlalu dekat. Tapi kan justru kita bisa lihat, Tantjum Priuk, gereja Gemis Mahanaim dengan masjid, dempetan tembok. Oh iya gak katedral sama istiqlal aja. Depan-depanan. Ini malah dempetan tembok. Kita Jum Priuk di Jalan Enggano Raya itu, masjid dengan gereja itu dempet. Wah siapa. Jadi setiap kali gereja hari minggu, ibadah, teman-teman muslim itu ikut menjaga. Bahkan ada yang nyapuin jalan, karena kan biar bersih gitu. Nah maksudnya yang seperti itu kan yang lebih bagus ya Pak Ustadz. Iya, jadi dakwahnya itu lebih pakai ke adab sama akhlak. Dengan itu akhirnya ngeliatin dengan adab akhlak, ih orang muslim misalnya begitu. Kan justru itu juga yang menjadi daya tarikan. Masalahnya kan orang di luar kan, gak baca hadis, gak baca Quran. Jadi mereka ngeliat orang Islam, dari yang katanya baca hadis, sama baca Quran. Eh ternyata, kelakuannya ternyata malah jadi kezoliman. Aturan-aturan kita ikutin. Semua pengen berdakwah, kita ngerti. Ngebelah pasti ngebelah. Tapi ya balik lagi dulu nih. Jangan sampai jadi zolim dululah. Kita, tadi kalau makin sering, makin bagus ngajinya, pasti makin jadi manfaat. Tapi kalau kayak di Kristen gitu, untuk ada syarat secara kayak aturan di agama, atau di babel gitu gak? Untuk syarat pendirian gereja gitu. Kalau di Alkitab sih, setau yang mengalbaca ya. Kan, kalau Taurat tuh, disitu larangan boleh do and done-nya nih. Kita gak boleh bersinah. Kita gak boleh mengingini, gak boleh membunuh, gak boleh mencuri gitu-gitu kan. Nah itu, itu Taurat tuh larangan. Ngebangun rumah, harus ngadep kemana tuh, ada tuh di Taurat. Nah setelah kan, kekristenan itu, maksudnya kan ke Yesus. Yesus tuh lebih ke, kasihilah Tuhan Alamu, dan kasihilah sesamamu. Nah dalam membangun rumah ibadah itu, udah diserahkan kepada agama Kristen. Maksudnya Kristen nih, protestan. Ada Katolik, ngebangun rumah seperti apa. Tetapi, semua balik lagi ke, hukum yang udah ditetapkan oleh pemerintah. Ngebangun gereja, jangan sampai dibangun gereja lima lantai, tapi ternyata jemaatnya cuman 80. Nah itu di Kristen tuh dilarang. Iya jadi, kayak mubazir gitu kan. Mubazir kan. Atau kayak ada satu gereja gitu, dibikin dua lantai. Nah kan kalau dua lantai anak muda genset, naik ke lantai dua sih aman-aman aja. Kalau nenek-nenek suruh naik ke lantai dua. Iya gak ada liftnya lagi. Ih, ibadah mulai sampai udah mau amin, nenek belum nyampe. Harus megang-megang tangga gitu kan. Jadi, jadi ada syaratnya. Tapi kalau membangun, yang namanya hubungan kita dengan Tuhan, itu diajarkan. Kita harus penuh dengan kasih Pak Ustadz. Jadi kalau ada yang mena, bahkan di Alkitab dibilang, kalau ditampar pipi kirimu tuh, beri pipi kananmu. Jadi maksudnya kita tuh diajarkan untuk tidak punya balas dendam. Karena biarkanlah itu haknya Tuhan. Jangan kita yang ituin. Iya, kita gak disuruh jadi hakim ya. Jangan menghakimi orang. Kalau ada yang ngomongin kita, ya gak usah diomongin balik, kalau kita gak denger. Saya juga begitu, kalau ada yang ngomong, ngapain? Tapi kan itu mengolah kan dia, mahal banget ngundang ini. Orang juga bisa dinego kan. Kan semua kita sekarang, manggung itu semuanya di, artis genre apapun, mau dangdutan, mau nyanyi pop, stand up komedi, pelawak apapun, semua harga tinggal di kedepan mata. Gas. Gitu kan? Jadi membangun rumah ibadah di agama Mongol, ya semuanya, yang paling penting itu tanahnya ada. Iya juga sih. Soalnya kan kadang ada nih, kami percaya Tuhan akan memberikan tanah yang terbaik, belum beli. Belum beli. Jadi tanahnya udah ada dulu, dan status tanah harus udah bersertifikat. Tidak baru akta jual beli. Nah, jadi kan juga sama kan di Muslim Pak Ustadz. Untuk membangun rumah ibadah, syarat-syaratnya kan ada. Untuk membangun musola, untuk membangun masjid, kan harus tanah, yang bener-bener udah bersertifikat. Kalau enggak, wakaf ya Pak Ustadz. Wakaf itu apa sih Pak Ustadz? Gue agak sedikit. Wakaf itu... Sekalian dibedain ya, kadang orang suka masih ketuker-tuker sedekah, zakat, infat, wakaf. Sedekah itu jadi umum kebaikannya. Kayak misalkan kita tersenyum ke saudara kita, itu juga sedekah. Asik. Iya. Berarti kalau ada cewek ini. Aduh. Tapi kalau kelamaan ceweknya langsung ngomong, PA kayaknya orangnya. Niat senyumnya ngapain dulu. Iya, iya, benar-benar. Ada satu. Nanti ketika sedekah dalam bentuk uang, ada yang disebutnya infak. Infak. Iya, infak. Nanti nafkah itu termasuk secara bahasa turunannya dari infak juga. Saya itu paling rajin tuh ngasih infak. Padahal saya Kristen Pak Ustadz. Iya, makanya. Jadi infak itu sesudahana sedekah dalam bentuk harta. Iya, benar-benar. Secara bahasanya nanti ya. Terus, tapi tidak bersifat wajib infak itu. Makanya infak seikhlasnya. Nanti ada sedekah dalam bentuk harta yang wajib. Namanya zakat. Nah, zakat ada aturannya. Dan dia nanti bisa hukumnya jadi wajib. Kalau sudah mencapai nisob misalkan. Standar batas minimal orang wajib berzakat. Kalau udah tercapai, wajib dia zakat. Harus dikeluarin. Kalau enggak jadi dosa. Bahkan perintahnya di surat At-Toba ayat 103. Kudmin amwalihim ambil dari harta itu. Jadi disuruhnya diambil. Makanya dulu di zaman Abu Bakar Ashidik, selepas Nabi wafat, orang mau bayar zakat itu ya harus diperang. Sampai diperangi oleh beliau. Oh, berarti si tajamin. Si tajamin ya. Kalau di zaman itu soalnya aneh mereka. Sholat mau, tapi giliran untuk bayar zakat dia enggak mau. Padahal berkecukupan. Padahal berkecukupan. Itu yang ambil. Yang diambil pun hanya 2,5 persen. 1 per 40-nya. Jadi punya duit 100 juta, hanya diambil 2,5 juta. Enggak mau lagi. Sedangkan udah lebih dari itu. Maka itu yang zakat. Nah, wakaf itu enggak boleh habis hukumnya. Jadi misalkan makannya biasanya dalam bentuk tanah. Karena kan enggak habis. Kalau kita kayak infak, ngebeliin nasi bungkus. Dimakan kan habis. Nah, kalau wakaf enggak boleh habis. Makannya biasanya dalam bentuk tanah. Karena kan enggak dimakan orang. Utuh aja gitu asetnya. Lalu, boleh enggak wakaf dalam bentuk uang? Boleh. Tapi, berarti uangnya sama hukumnya. Enggak boleh habis. Berarti enggak boleh dibeliin jadi nasi, terus dikasih makan orang, nanti habis. Jadi, mesti dikelola lagi sampai jadi, ya berkesinambungan jadi kebaikan. Berarti bisa dia jadi deposito gitu. Depositonya yang enggak boleh kalau pakai bunga. Karena di dalam istri ada itu riba. Tapi dengan cara mau amalah bisnis yang lain, masih boleh. Selagi tidak ada bentuk tangan dengan syariah. Gila. Jadi, berarti kalau sepertinya dia mewakafkan duit 100 miliar gitu. Berarti mending beli tanah kali ya? Iya, dibeliin tanah. Jadi, kan enggak akan habis. Iya, biasanya yang wakaf dalam bentuk uang juga akhirnya dibeliin tanah lagi. Dan biasanya itu jadi produktif. Ada salah satu ciri peradaban Islam ya. Pernah dengar yang namanya Bimaristan? Pernah. Ya, itu kan dari bahasa Persia. Artinya mah rumah sakit sebetulnya. Tempat bagi orang sakit. Dan salah satu perbedaan Bimaristan dibandingkan rumah sakit sekarang kan, kalau sekarang orang keluar dari rumah sakit, bisa sakit lagi pas lihat tagihannya. Iya, kadang-kadang nahanapas mayoritas. Udah gitu, kalau Bimaristan perbedaannya, berobatnya gratis, begitu sembuh dibeliin, dikasih pakaian baru, dan dikasih sejumlah uang untuk ngegantiin berapa hari dia enggak bisa nyari duit. Padahal berobatnya gratis. Berarti suplainya dari mana? Wakaf produktif. Biasanya pemimpin itu menyiapkan, bisa sampai beberapa unit usaha, seperti misalkan pasar, nah nanti dia ada biaya tenan apa segala macam, itu untuk menyuplai tenaga kerja, gaji tenaga kerja di itu, dan juga untuk pengobatan. Jadi kalau syarat untuk membangun rumah ibadah itu, ada syarat khususnya ya? Wallahualam ya, untuk ngebangun sendiri itu tidak pernah, belum, untuk ngebangun sendiri belum, tapi kalau bareng dengan dia ikut berkontribusi untuk itu, sih, mereka sejauh ini, lebih ke ikutin aturan pemerintah aja. Kalau untuk aturan dalam Islamnya, selagi misalkan dia itu baik, itu masih milik pribadi, tapi sudah diniatkan bangun masjid, memang enggak. Kalau tanah wakaf berarti lebih bagus lagi, karena harus, udah nggak boleh habis, dijadikan kebaikan pula, memang enggak. Jadi, yang lebih ditekankan ketika bangun masjid itu, waktu itu, yang saya tahu, lebih ke, niatnya mau ngapain nih? Kalau sekedar untuk, supaya pengen dipanggil, dia tuh dermawan banget, orang kaya, soleh banget, karena bangun masjid di mana-mana, itu bisa jadi nggak ada nilainya di sisi Allah. Karena niatnya salah, hanya untuk dipanggil sebagai orang dermawan. Tapi kalau misalkan ternyata niatnya lillahi ta'ala, mau sedikit atau banyak, tetap aja bisa jadi amalan besar di sisi Allah. Kalau seandainya nih Pak Ustaz, ini Mongol kan, kalau saya di agama Mongol tuh, di Kristen, kalau membangun rumah ibadah, memang tanah tuh harus udah benar-benar clear. Udah punya sertifikat. Bahkan kalau di beberapa daerah, para ahli waris yang punya tanah, kalau perlu di saat memperletakan batu pertama nyemen itu, dipanggil. Biar jangan sampai, nanti jangan sampai gereja yang terbangun, konflik. Konflik, ya. Nah, cuman kan, kesini-kesini kita kan, mohon maaf nih, apalagi kita Jakarta Pak Ustaz, tanah yang benar punya orangnya. Bisa diaku orang. Karena kadang sertifikat ganda, giriknya masih ada, tapi sertifikatnya udah keluar, dan sebagainya. Nah, dengan kondisi seperti itu, orang nih, mau dibangun di sini, kasus tanahnya kurang, masih bersengketa. Boleh nggak dibangun di rumah ibadah, supaya sengketanya hilang? Sebetulnya termasuk yang juga, sebaiknya tidak gitu ya. Karena nanti kan, kita kan, salah satu tujuan Islam, dakwahnya juga kan, ya jangan sampai ada konflik, harus kita hindari juga. Tapi, sebetulnya kan, kayak SHM segala macam, kayak jatuhnya mah kan, di jaman dulu mah belum ada. Jadi itu lebih ke aturan kenegaraan. Dan kita tetap, kalau misalkan jangan di tanah sengketa, sebetulnya bukan ke, menurut saya bukan ke syariat ya, tapi lebih kayak tadi, lebih ke tujuannya untuk menghindari konflik aja sih. Karena kalau misalnya ternyata ini tanah, sebetulnya masih nggak jelas, kepemilikannya siapa. Bisa dia, bisa dia, dua-duanya masih rebutan. Eh, dua-duanya dapet hidayah, kita sama-sama jadiin masjid yuk, dan mereka nggak berantem lagi. Ya aman sih itu mah. Tapi kan tetap harus ada perjanjiannya kan Pak Ustadz? Iya, cuma nanti itu tinggal pilih atas nama siapanya, tanahnya, kalau pengen bener-bener itu, yaudah wakafin aja, udah sekalian bener-bener. Udah paling aman itu mah. Nah ini mau nanya nih kok. Iya. Jadi Golanis kan pernah tinggal di luar negeri? Iya. Di Thailand. Dimana aja sih waktu itu? Kasakstan? Yang nyampe bener-bener tinggal di, kok Kasakstan? Di Thailand. Oh di Thailand? Iya. Ah swadicha. Nama tinggal di Thailand Pak Ustadz? Tiga tahun lebih. Tiga tahun. Akhirnya bisa bahasa Thai? Put bahasa Thai dua ya nakap. Waduh ya ampun. Bisa. Kita cuma bisa nyampe dayhab. Oh. Nah kan otomatis di negara-negara, kayak di Thailand kan pasti juga ada masjid ya Pak Ustadz ya? Ada ya, tapi sedikit minoritas. Oh minoritas. Nah terus masjid di daerah di Thailand itu bagaimana? Soalnya Mongol waktu ke Thailand juga, gue pernah tinggal di daerah. Eh, deket hotel ada masjid. Oh gitu. Di Bangkok? Di Bangkoknya. Iya pernah tinggal di deket masjid. Dan saya ngeliat di Thailand juga, orang sholat jumat ngapa-ngapain juga, yang berhubungan dengan agama mah. Lewat-lewat aja gak ada yang ngerecokin. Apalagi Thailand Selatan ya. Itu deket banget sama Malaysia soalnya. Jadi memang banyak muslim Thailand. Dan memang sejauh ini sih teman-teman Indonesia, memang banyak juga di sana tuh yang ngebangun, bahkan memang orang luar Thailand-nya. Kayak misalkan kemarin diundang kajian buat pekerja migran Indonesia yang pada kerja di Jepang, pada kerja di Hongkong, kan banyak pada kerja di Taiwan. Dan itu sejauh ini sih mereka selagi perizinannya lengkap secara negara, memang Alhamdulillah aman. Karena memang ya, kodarullah negara-negara yang kami datangi waktu itu, ya bener-bener patuh lah taatlah negara. Gak banyak yang pada main hakim sendiri, atau sampai kayak penolakan-penolakan atau pelarangan. Di Indonesia mah kan kadang, ya ini dia sih balik lagi ke hukumnya. Oknum. Mau nenggakin oknum sih jatuhnya. Oknum. Oknum. Oknum yang mengatasnamakan. Mengatasnamakan. Kadang bukan penduduk situ. Iya. Kadang orang Indonesia mah, ada orang lagi ribu-ribut. Apaan tuh? Ada orang lagi digemungin ya? Ah, datang ikut. Celepuk. Udah pergi lagi dia. Padahal gak tau siapa yang salah. Itu lah salah satu yang kurang keren dari bangsa kita. Rasa penasarannya tuh tinggi. Jangan kena orang berantem. Orang buang angin aja di luar penasaran siapa yang bunyi. Ikat. Di luar negeri orang putt dicuekin. Kita disini lagi sementara pipis di urinoir. Ngadep tembok bunyi dalam kita nengok. Siapa tuh? Ditungguin sampai orangnya keluar. Pas keluar kita ngomong, Oh lu. Di negara kita doang tuh. Di Bom Sarina meledak aja. Orang di Perancis meledak orang hilang. Di Indonesia gak nyampe 10 menit. Polisi lagi tembak-tembakan jalan sabang. Semua-semua numpuk disitu. Sampai liatin. Yang mana? Liatin. Ada yang jual nasi goreng. Iya. Sate. Jadi dia nyelonok. Jadi mobil polisi malang di jalan tamrin. Tukang satenya nyelonok masuk. Nah terus kita kan bingung nih. Tukang satenya ngapain. Pas diliat CCTV lagi ngipas. Berarti ada yang mesen. Iya kan? Mungkin tukang satenya ngipas gak ada yang mesen. Berarti kemungkinan yang dibawa lagi tembak-tembakan. Dua tusuk ya. Jadi ya begitu. Tapi Mongol. Boleh gak sih Pak Ustadz. Orang yang non muslim. Itu masuk ke masjid. Hanya ingin untuk melihat orang beribadah. Saya pribadi udah tau Pak Ustadz. Saya pribadi udah tau. Do and done nya. Iya kan? Saya belajar dari buku yang. Saya pelajari tentang Nabi Muhammad tadi. Tapi kan ada banyak di luar sana Pak Ustadz. Atau mungkin orang-orang yang di seputaran. Kita ini. Yang kurang tau. Batasannya. Nah boleh gak sih Pak Ustadz. Dan apa syarat. Kalau kita masuk ke. Tempat ibadah. Khususnya muslim Pak Ustadz. Muslim ya. Ya kalau orang yang non muslim ya datang ya. Dengan niatan juga pengen belajar. Maaf tuh justru. Kalau kami memang welcome banget ya. Gak sedikit. Sebetulnya kajian kami. Pernah didatangi juga orang yang memang. Belum muslim. Tapi. Ya sampai bela-belain pake mukena. Atau bawa kerudung. Untuk ya pengen ikut. Duduk kedengerin. Welcome banget sih. Ya hantunya lah. Dulu juga di jaman Nabi kan. Ada orang-orang Arab badui. Yang. Ya belum menerima Islam dia. Belum masuk ke Islam. Bahkan datang cuma pengen nanya. Kepada. Katanya engkau Rasulullah. Oh lalu bertanya ini dan itu. Ya boleh banget sih. Alhamdulillah. Walaupun memang ya Alhamdulillah. Kalau mereka. Ya kan ada yang namanya adab-adab ya. Di situ di masjid ada batas ucinya. Maka yaudah dia ikut lepas di situ. Yang lain juga ikut menutup aurat. Dia juga ikut menutup aurat. Dan tidak berisik. Tidak nyampah. Dan yang lain-lain. Sebetulnya adab umum yang secara umum aja. Itu diamalin aja juga udah bagus sih. Kadang kan apalagi ketika mereka ngelakuin kesalahan. Kadang bisa jadi karena murni tidak tahu. Nah orang tidak tahu itu kan. Bukan dihakimi, dimarahin, dihukum. Kalau murni tidak tahu kan beda hukumnya. Maka ya kita mah fokus tadi aja. Ada banyak yang jadi kebaikan. Sehingga. Di bang-bang pernah mendapati gak? Di gereja tahu-tahu. Ada orang muslim juga. Ada Pak Ustadz. Saya udah berapa kali ya ketemu teman-teman muslim. Tapi itu tadi. Ya mereka kan rasa penasaran orang itu tidak mengenal agama loh Pak Ustadz. Orang itu penasaran orang kita yang tak beragama aja. Penasaran dengan orang yang nyelup-nyelup batu diminum. Didatengin orang. Batu ponari. Jadi waktu itu sampai orang saking yakinnya bisa sembuh. Akhirnya dikasih nama. Jadi ponari sweat waktu itu. Ini itu Bukari Pak. Oh iya. Ya kebetulan dia gak sponsor ya nanti. Sobat tahu aja. Jadi maksudnya kita kan rasa penasaran itu tinggi. Saya pernah ke masjid. Apa pengalamannya gila nanti? Jadi maksudnya begini. Saya orang yang selalu pengen belajar. Saya orang yang tidak mau hidup saya tuh sini aja. Saya pengen belajar banyak hal. Jadi saya pernah bahkan ke kelenteng. Saya pelajari. Apa perbedaan sunggokong itu masuk apa. Kadang kan mohon maaf nih Pak. Pak Ustadz. Kita ini nyonton film. Ya kan disini ada dewa-dewa. Dewa-dewa-dewa. Sekarang nonton udah paling gampang. Udah tinggal di Youtube udah banyak tuh. Nah kita kan pengen tahu. Ini bener gak sih secara literasi. Di agama Buddha ada dewa ini. Ya berarti kan kita pergi nih. Tapi kan kita udah tahu nih. Ada batasan-batasan. Nah waktu itu saya pernah ke masjid. Saya bahkan pernah jadi ketua maulid nabi bahkan. Di mana di Jakarta? Di Jakarta. Masalahnya di kompleks yang Mongol tinggal. Anak mudanya udah banyakan di dalam Salemba. Sedangkan kegiatan maulid nabi ini. Harus tetap berjalan. Waktu itu kita ngundang almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Jadi saya berpikir bahwa hidup ini harus berdampak. Tidak harus memikirkan agama. Selama rulenya lu jalani dengan sempurna. Pasti everything good. Ada sebab itu saya punya sahabat-sahabat banyak. Saya punya para ustadz banyak. Bahkan saya gak pernah orang Kristen dilarang ke kuburan. Melakukan sesuatu yang di luar kaida. Ya kan? Saya pernah ke kuburan. Sejarah kubur ke makam seh gitu ya. Jadi saya dibawa oleh seseorang di Semarang. ke beliau adalah buyut dari Aba Lutfi. Aba Lutfi Bintoha. Kiai pangkalan jati. Seseh yang di Semarang. Dia mongol baca nih. Seseh Bintoha di bawahnya. Saya nanya sama beliau. Itu adalah buyut dari Aba Lutfi. Saya datang ke kuburan. Ayo mongol doa. Nah mereka berdua muslim. Gue langsung tanya. Jadi gue doa sesuai agama mongol ya. Silahkan pak mongol. Saya ingin mempelajari ke mongol itu. Saya tau kan mongol sangat toleransi. Jadi ini begini-begini pulang. Ke rumahnya pak Ustadz. Penasaran bang ya. Boleh nanya ya. Boleh. Setelah tadi sampai bahkan disebutin ngamalin. Apa yang dicontohin Rasulullah juga. Masa iya gak ada ketertarikan gitu. Untuk ke dalam Islam. Kalau pertanyaannya. Ada ketertarikankah? Kalau misalkan memang sudah tertarik. Bahkan mengiakan sebagian ajarannya. Atau bahkan mungkin seluruhnya. Apa kira-kira yang istilahnya masih mengganjal sampai sejauh ini? Sebenarnya kalau masalah. Saya selalu begini pak Ustadz. Saya ngambil pembelajaran dari banyak hal. Dari Nabi Muhammad tuh saya belajar banyak. Dan itu mohon maaf Pak Ustadz. Mungkin orang Kristen yang Islam tuh gue hasil. Itulah kenapa Mongol di dunia stand up. Dibilang tuh agamanya Kristen syariah. Kenapa Ustadz saya gak makan daging. Saya gak makan babi. Until kita ketemu ini. Bahkan sampai Tuhan datang saya gak akan makan babi. Pertama. Karena memang mungkin saya gak suka makan babi. Yang kedua karena di Alkitab juga di larangan Ustadz. Iya maksudnya istilah sekarang kenapa sih gak gabung. Jadi saya kalau bahasanya salah satu guru Mongol. Hidayah Mongol tuh baru sampai di pembelajaran. Tapi untuk bergabung mungkin masih butuh waktu. Tapi kan dalam agama Islam Pak Ustadz. Saya setahu saya gak ada paksaan. Betul. La ikrohafiddin. Tadi saya izinanya dulu. Karena menunjuk. Kalau sampai belajar kan pasti menunjukkan ketertarikan. Oh banget. Kalau 100% ketertarikan nilai tertinggi 100% Pak Ustadz. Masya Allah kan. Dan itu boleh mengolah jujur. Apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad itu pun aku lakukan. Iya kan. Hindari zina. Aku lakukan. Aku puasa seks sampai hari ini. Aku tidak menjama siapapun. Baik laki-laki atau perempuan. Karena kan ada yang menceriga. Gue katanya gak normal. Itu resiko orang jelek Pak Ustadz. Saya foto sama cewek. Dibilang tuh pasti didukunin tuh cewek. Saya foto sama cowok. Tuh kan bener dia homo. Jadi serba salah Pak Ustadz. Tetapi apa yang disuruh Nabi Muhammad. Jangan nyuri. Saya tidak mencuri Pak Ustadz. Hormati ibumu, ibumu, ibumu. Ibu yang gue lulurin. Saya bahkan setiap dapet duit. Dia duluan yang mau transfer. Bukan mau ngel. Udah melalang buana pergi ke Gucci. Enggak. Emak gue dulu dulu. Mami dulu. Gue langsung transfer. Dan mohon maaf. Saya ngikutin hukum Nabi. Berapa persen dari penghasilanmu kepada Tuhan. Berapa persen kepada ibumu sisanya buat dirimu. Gue lakuin. Semuanya. Kur'an. Saya udah baca dua kali sampe selesai. Tapi yang terjemahan. Departemen agama. Saya kan gak bisa baca. Arab. Tapi semua terjemahannya. Saya baca. Saya nemu kalimatnya. Bahwa Allah itu kalau ngasih cobaan. Gak pernah melebihi kekuatan. Umatnya. Udah ketemu semuanya. Jadi aman. Cuman untuk ke dalamnya tuh. Belum. Belum ketemu. Gak apa-apa. Maksudnya. Dan kami pun gak bisa memaksakan. Nabi aja dibilangin kayak gitu. Cakel. Kamu gak bisa mengubah siapapun. Ustadz yang paling keren nih. Soalnya ada yang agak sedikit maksa. Udah langsung kasih tangan. Yungol yuk. Tapi karena yang mengol tau. Nabi tuh melarang. Agama Islam tuh dipaksa. Karena dia selalu memperlihatkan. Apa yang dia lakukan. Membuat orang itu makin tertarik dengan agama. Itu yang buat mengol tau dari sianya Nabi Muhammad. Dukungan istrinya kepada beliau. Untuk mengabarkan. Islam ini sebagai agama yang luar biasa. Itu ya mengol selalu bilang ke mantan nyonya dulu. Harusnya tuh lu dukung gue. Jangan gara-gara gue gembel lu tinggal. Sekarang gue artis lu dateng. Udah gak fungsi. Pergilah. Ups. Tapi Pak Ustadz. Ya sebelum kita mau closing Pak Ustadz. Jadi sebaiknya bagaimana. Sikap masyarakat yang ada di seputaran. Daerah yang akan dibangun rumah ibadah. Apakah harus mereka. Ikut demo. Atau ikut memberikan usul. Usul karena sekarang kementerian agama. Konon kabarnya akan mempermudah pembangunan rumah ibadah. Alhamdulillah sih kalau kayak gitu. Karena saya sih jujur lebih sepakat. Karena tahu agama itu tidak bisa dipaksakan. Lalu melihat tokoh-tokoh besar dalam Islam juga. Memang cara mereka berdakwah ya lebih ke nunjukin kelebihan kebaikan Islam dalam akhlak mereka. Yang itu bisa jadi lebih berdampak daripada maksa-maksain. Dan dibilang maksa sampai akhirnya pakai kekerasan pun ya hati gak bisa dipaksain. Ada yang terus misalkan nurut tapi karena terpaksa juga ada. Maka yaudahlah sibuk gimana caranya. Karena yang saya tahu manusia yang paling beruntung adalah yang setiap kejadian dalam hidupnya jadi amal soleh aja. Jadi jalan tambah dekat sama Allah. Kalau memang ada jalan tambah dekat sama Allah dengan cara seperti itu. Berdakwah dengan cara yang baik. Aturannya juga ada. Diikutin. Baik secara syariat. Agama Islam. Maupun juga secara pemerintahan. Ya Alhamdulillah. Yang penting jangan jadi zolim. Karena ya amat sangat dilarang sejolim. Di dalam Islam. Apalagi kalau kita bicaranya pengen dapet rindu Allah yang gak nyambung. Kalau misalnya sampai harus dilarang. Maka bismillah lah. Semua udah ada solusinya. Tinggal duduk ngopi. Insya lah istilahnya bareng-bareng. Cari solusi yang terbaik. Emosi gak nyelesain masalah. Maka kita udah tahu bahwa masalah itu harus dicariin solusi. Eh malah dicarinya masalah yang baru. Yang gak beres-beres. Betul. Jadi tapi itu yang kita harus ambil poin pentingnya adalah Tidak dipaksa niat hati aja dulu mau mengejar rindu Allah atau mengejar apapun ya kan. Saya juga begitu Pak Ustadz. Niat hati aja yang paling benar. Itulah saya kalau anda nonton di Youtube kan saya selalu bilang. Di agama Kristen itu diajarkan Pak Ustadz. Ada ayatnya di Amsal 4 bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah timbul hal-hal yang kurang baik. Bahkan di kitab Matthew 19 itu dari itu timbul penghujatan, iri hati, pencurian, hawa-nafsu itu timbulnya dari hati. Oleh sebab itu kita harus jaga baik-baik. Nah itu diajarkan dan buat teman-teman juga yang nonton sahabat-sahabatku yang nonton ruang tengah ini. Kalau pengen nanya ke Kodenis, ke Mongol, langsung aja di komentarnya. Tapi tolong jangan curhat disitu. Karena ada yang curhat, bang saya udah 3 bulan gak bayar pinjol. Banyak loh itu DM-an di Instagram yang begitu. Mau nanya yang berhubungan tentang bagaimana kita menjadi Islam yang baik. Bagaimana kita menjadi manusia yang berdampak. Itu pasti kita akan jawab. Tetapi yang paling penting adalah jangan lupa di subscribe. Subscribe paling penting. Karena dengan Anda menjadi subscriber kita, Anda menjadi keluarga kita. Jadi kalaupun Anda pencet lonceng, lebih cakep lagi. Karena video pertama yang akan muncul, Anda yang paling pertama dapet. Iya kan Pak Ustadz ya kan? Jadi Mongol mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan semoga semangat untuk menjalankannya tetap teguh. Sampai 30 hari. Dan semoga yang paling penting adalah semua doa-doa yang kita doakan di saat kita berpuasa. Dijabah oleh Allah. Amin. Tidak tertolak. Betul. Kayaknya udah memang bisa jadi. Enggak, enggak, enggak. Tapi pokoknya buat teman-teman semuanya. Jaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Saling hormat menghormati. Apapun agamamu. Jalankan sesuai dengan akidah masing-masing. Jangan berkonflik. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Saya Mongal. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustaz. Makasih. 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 Terima kasih.